Hai hai Sobat Tren, ketemu lagi dengan Top 7 Tren di sini. Tahun Baru Cina atau Imlek adalah merupakan salah satu festival terpenting pada kalender Cina. Pada tahun 2022 ini, Tahun Baru Cina jatuh pada hari Selasa, tanggal 1 Februari, dan perayaan ini biasanya juga disebut sebagai festival musim semi. Selain diwarnai berbagai tradisi, Tahun Baru Cina selalu disambut meriah, baik bagi umat yang merayakannya dan juga masyarakat lain. Tapi nggak hanya itu lho, ada beberapa fakta menarik Imlek yang jarang diketahui. Dan berikut 7 fakta menarik Imlek yang jarang diketahui. 7. Jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya Sesuai sistem penanggalan kalender lunar, Imlek jatuh pada tanggal yang berbeda di setiap tahunnya. Namun, Imlek biasanya terjadi di antara tanggal 21 Januari hingga 20 Februari setiap tahunnya. Pada tahun 2022 kali ini, Imlek sendiri jatuh pada tanggal 1 Februari 2022. Selain jatuh pada tanggal yang berbeda, ketika tahun baru Imlek tiba, SIO juga berubah. SIO merupakan adat istiadat tertua untuk menamai setiap tahun dengan salah satu dari 12 hewan dalam siklus jodiak Cina. Misalnya di tahun 2022 adalah tahun macan air. Banyak masyarakat keturunan Tionghoa yang tersebar di berbagai penjuru dunia percaya dengan perhitungan astrologi ini. 6. Imlek jadi momen untuk pulang kampung ke halaman Fenomena mudik atau pulang kampung biasanya terjadi di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, ternyata fenomena mudik juga dilakukan di Cina. Bedanya, jika di Indonesia mudik dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, di negeri Tirai Bambu, mudik dilakukan menjelang Imlek. Bagi orang Tionghoa, bagian terpenting dari festival musim semi Cina adalah menikmati makan malam bersama keluarga di malam tahun baru, meski harus menempuh perjalanan jauh. Sekitar 200 juta orang Tiongkok melakukan perjalanan jauh untuk liburan ini, dan diperkirakan ada 3,5 miliar perjalanan di Tiongkok. Puluhan juta orang juga berpergian ke negara lain. Tahun baru Cina membuat orang-orang melakukan migrasi besar-besaran di dunia, yang dikenal sebagai Spring Festival Travel Rush. 5. Disebut juga sebagai festival musim semi Dalam bahasa Mandarin, Imlek dikenal sebagai Nongli Chinnian, atau Tahun Baru. Kata Imlek lebih lajim digunakan untuk masyarakat Tionghoa yang berada di luar daratan Cina. Kata Imlek sendiri berasal dari dialek Hokian, yaitu Im yang berarti bulan, dan lek, atau penanggalan, yang artinya kalender bulan. Imlek sendiri juga disebut Chunjieh, atau juga dikenal dengan festival musim semi. Perayaan datangnya musim semi dimulai dari tanggal 1 bulan ke-1 hingga tanggal 15 bulan ke-1, yang dikenal dengan Cap Gome. Selama 15 hari tersebut, orang-orang merayakan Imlek melakukan beberapa ritual sembahyang. 4. Mitos Monster Nian Menurut salah satu legenda, ada monster bernama Nian yang selalu muncul pada malam tahun baru atau Imlek. Makhluk bernama Nian tersebut meneror penduduk desa dengan memakan tanaman, ternak, bahkan anak-anak. Nian sendiri digambarkan sebagai makhluk setengah banteng dan memiliki kepala mirip singa. Oleh karena itu, banyak orang akan bersembunyi di dalam rumah agar tidak menjadi santapan Nian. Meski dikenal sebagai hewan buas, Nian ternyata takut dengan tiga hal, yaitu api, kebisingan, dan warna merah. Karena kelemahannya tersebut, penduduk desa akhirnya berhasil mengalahkan Nian, dan sejak saat itu warna merah dianggap sebagai pembawa keberuntungan dan rejeki. 3. Tradisi berbagi ampau untuk mendapatkan keberuntungan Ampau menjadi salah satu hal penting yang wajib hadir dalam perayaan Imlek. Amplop berisi uang yang identik dengan warna merah ini biasanya dibagikan pada anak-anak maupun orang yang lebih muda. Saat perayaan tahun baru Cina atau Imlek, ampau dibagikan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan dan berkah untuk si penerima. Sejarah pemberian ampau ini ternyata sudah berlangsung sejak lama, bahkan sudah ribuan tahun yang lalu di Cina. Tradisi memberikan ampau ini sendiri diperkirakan sudah ada di era dinasti Qin tahun 221-206 sebelum Masahi. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa menerima ampau berarti menerima berkat, serta doa untuk menjalani tahun yang baru dengan aman, bahagia, damai, dan penuh keberuntungan. Ampau juga secara simbolik menjadi tanda untuk menolak bala. 2. Jeruk berperan besar dalam perayaan tahun baru Imlek Jeruk ditampilkan karena dipercaya membawa keberuntungan dan rejeki karena pengucapan dan karakternya. Bahasa Cina untuk jeruk adalah Cheng atau Cheng yang terdengar sama dengan bahasa Cina sukses. Cara untuk penulisan Tangerin mengandung karakter Mandarin yang sama dengan kata keberuntungan. Ini menjelaskan mengapa jeruk sering terlihat di mana-mana selama perayaan Imlek, dan juga mengapa mereka menjadi salah satu hadiah yang luar biasa. 1. Jangan mengucapkan gongsi pacai Menjelang Imlek, mungkin kamu pernah mendengar seseorang mengucapkan gongsi pacai. Ternyata hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Imlek. Gongsi pacai sendiri justru memiliki arti lain yang berhubungan dengan harapan dan kemakmuran. Jadi bisa diartikan gongsi pacai bermakna selamat semoga kaya. Saat Imlek tiba, kamu bisa menggunakan kalimat Si Nian Kuai Le untuk mengucapkan Imlek kepada kerabat yang merayakan. Si Nian memiliki arti tahun baru, sementara Kuai Le memiliki makna bahagia. Jika digabungkan artinya, semoga bahagia di tahun yang baru. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai 7 fakta menarik Imlek yang jarang diketahui. Dan terima kasih sudah mengikuti Top 7 Trend. Tapi sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan see you di next video menarik lainnya. Dadah! 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 Dadah!